Saya memang menerima surat yang dikirim utusan langsung dari Robito Alawiyah, suratnya ini. Sebetulnya kalau yang lebih etis, itu paling tidak. Dan ketika saya baca, suratnya memang menurut saya tidak biasa. Karena kalau surat itu secara resmi seharusnya, surat undangan bagaimanapun yang saya terima sebagai narasumber begitu. Saya kemudian konsultasi kepada pimpinan di fakultas saya. Apa jawaban dari pimpinan? Hari minggu ini saya lihat kok tidak menghadiri undangan khusus itu ya? Menghadiri undangan khusus yang dimaksud live itu ya? Ya, undangan apa yang dimaksud? Yang dari Robito. Oh, undangan yang dari Robito. Kenapa tidak hadir ini ya? Ya, kalau undangan dari Robito, siapapun berhak untuk mengundang dan siapapun berhak untuk diundang. Saya memang menerima surat yang dikirim utusan langsung dari Robito Alawiyah. Suratnya ini. Jadi surat ini saya terima dari admin fakultas ilmu budaya Universitas Erlangga. Pada saat itu saya ada di lantai 2 sedang mengadakan rapat. Sebetulnya kalau yang lebih etis, itu paling tidak bisa bertemu face to face, ketemu langsung dengan saya. Supaya saya bisa tahu yang akan dibicarakan apa, tanggal berapa, saya ada waktu atau tidak. Kemudian yang schedule-nya secara tertib itu seperti apa. Sehingga kita bisa katakan itu adalah undangan yang betul-betul elegan. Saya terima langsung dari admin, tapi ketika saya tanya, ini undangan dari mana? Ada yang datang utusan dari Robito Alawiyah, ada sekitar 4 orang. Tapi saya tidak tahu siapa itu. Tapi yang jelas, surat itu sudah saya terima dari admin. Dan ketika saya baca, suratnya memang menurut saya tidak biasa. Karena kalau surat itu secara resmi, seharusnya ada penanggung jawab pelaksanaan acara. Tapi yang saya terima bentuknya seperti ini. Jadi ada panitia seminar, ketua dan sekretaris tanpa ada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seminar ini. Padahal ini kan seharusnya Robito Alawiyah organisasi besar. Kalau undangan RT, ke-RT-an atau keluarga negaraan, seharusnya kan ada. Ketua RT mengetahui dan ketua RW juga mengetahui. Paling tidak yang penting tadi harusnya bertemu. Iya, seharusnya begitu. Setelah kali apakah bisa bersedia atau tidak, itu kan enak dijawab. Seharusnya begitu. Itu adalah undangan yang sebetulnya elegan dan benar-benar beretika. Ini juga susunan acara teknis? Tidak ada. Hanya satu lembar surat tanpa ada apa acara yang akan dilaksanakan, tiba-tiba muncul di medsos. Saya juga kaget. Judul sudah ditetapkan, tanggal sudah ditetapkan tanpa konfirmasi kepada saya sebagai narasumber. Bahkan tadi saya lihat ada foto meja Ustadz Ali, ada namanya lagi. Nah, itu kan juga sangat tidak etis. Karena saya juga tidak ada jawab, saya tidak mengatakan bersedia atau tidak bersedia. Seharusnya kalau yang lebih etis, itu ya harus ada komunikasi minimal by phone. Kemudian diteruskan dalam bentuk surat-menyurat secara resmi. Seharusnya begitu. Surat undangan bagaimanapun yang saya terima sebagai narasumber, begitu. Karena saya telah menerima surat ini secara langsung, saya kemudian konsultasi kepada pimpinan di fakultas saya. Apa jawaban dari pimpinan? Tidak perlu hadir, karena memang kurang tepat kalau surat seperti ini. Jadi saya harus memahami apa yang beliau maksudkan, sehingga saya tidak akan memberikan jawaban apa-apa. Toh pada akhirnya tidak ada telpon ataupun undangan secara resmi menjelang pelaksanaan acara. Sampai hari ini, tadi pagi pun tidak ada apapun informasi. Tiba-tiba ada framing seperti itu. Ya, orang yang mau berpikir cerdas, mau memperhatikan persoalan, mesti tahu apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang terjadi. Kalau saya datang, itu kan seharusnya saya tidak mewakili pribadi. Saya mewakili institusi. Karena surat ini datang langsung ke institusi. Sementara kalau saya duduk di sana, sedangkan yang sedang berbicara itu tidak mewakili institusi Robito Alawia. Apakah ini sesuatu yang bisa dianggap wajar? Kan tidak tepat. Jadi ya saya anggap sekedar info saja. Jadi seperti orang kirim BI ya, mau peduli datang atau enggak, pokoknya sudah sakit. Ya seperti itu. Profesor Titik Uji Astuti, yang beliau berbicara dalam konteks filologi, itu bagus sebetulnya. Untuk membuka cakrawala bagaimana filologi itu punya peran dalam keilmuan. Terutama dalam persoalan pembahasan manuskrip. Apapun manuskrip itu. Kalau bicara mengenai nasab, itu kan bagian dari teks. Sedangkan teks itu ada di dalam manuskrip. Jadi manuskrip itu tentu saja, ini penting dipelajari oleh semua. Tetapi ada spesifikasi. Ada teks Arab, siapa yang punya kemampuan di situ. Ada teks Jawa, siapa yang punya kemampuan di situ. Dan dari situlah kita bisa paham spesifikasi keahlian kita masing-masing. Tapi minimal yang disampaikan itu sangat oke. Dan itu membuka cakrawala bagi mereka yang ingin tahu apa itu peran filologi. Oh ini Profesor Titik Uji Astuti, satu jurusan ya berarti ya? Bukan satu jurusan, ini satu komunitas yang disebut Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Saya akrab dengan beliau juga. Dan besok tanggal 17 September, beliau juga sebagai narasumber di kampus saya. Universitas Air Langga untuk bicara soal filologi juga. Tanggal 17 September. Dan itu mengundang beliau itu lebih dari 2 bulan yang lalu. Sudah ada konfirmasi, kemudian temanya ini, dan sebagainya. Cara itu yang mengundang instansi prosedur. Iya betul. Jadi cara mengundang itu seharusnya ada etika.